Apa kabar Bapak, kabarnya baik Alhamdulillah, baik-baik Mbak Irma Di sini Bapak Selaku Pemateri kedua dari LKM MTM ini akan menyampaikan Materi mengenai kepemimpinan dan Pendidikan anti-korusi Benar begitu ya Bapak ya Baik, oke Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Baik, terima kasih Mbak Irma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera Untuk kita semuanya Saudara-saudara Alhamdulillah pada siang hari ini Saya diberi kesempatan untuk Bertemu dengan orang-orang hebat Di UNESA ini Yaitu Menjadi calon pemimpin-pemimpin bangsa Yang pada siang hari ini Kita akan mengangkat tema Kepemimpinan dan Anti-korupsi Itu adalah tema yang sangat bagus Tetapi Menjadi ancaman bagi kita bersama Kalau Kita tidak Bisa menelahahnya Jadi kalau dalam dunia politik Saya Di Sosiologi itu Dosen Sosiologi politik Sosiologi hukum Dan Sosiologi agama Temanya adalah Sosiologi Kemudian dihubungan politik Hukum dan agama Selanjutnya Akan menampilkan berbagai Taruhlah teori Atau realitas Terkait dengan Ia kepemimpinan dan Anti-korupsi ini Kalau berbicara politik Maka The power tend to corrupt Kalau Seseorang Diberikan amanah Diberi kepercayaan Menjadi pemimpin Atau seseorang pemimpin Itu berpotensi untuk korup Siapapun itu Karena apa Atau sebelum karena apa Coba kita lihat Taruhlah di Negara kita Siapa Pemimpin negeri ini Yang tidak pernah Atau tidak Mendapatkan Semacam Demonstrasi dari rakyatnya Pasti sedikit banyak Merasakan Tidak cukup hanya di negara Di semua lembaga Mereka juga Berpotensi untuk Maksudnya To corrupt itu juga Sehingga Demonstrasi Terjadi di mana-mana Terkait dengan Keberadaan kepemimpinan itu Intinya bahwa Kepemimpinan itu adalah hal yang Luar biasa Tetapi Kalau Seseorang itu Tidak Berproses Dengan cara yang benar Mendapatkannya Maka dia Berpotensi Untuk Melakukan Terkait dengan Hal yang Dilarang tersebut Saudara-saudara semuanya Pada Kesempatan ini Mungkin kita juga akan Mendapatkan pertanyaan Sebetulnya Dasar yang Menjadikan seseorang Itu Korupsi Itu apa sih Coba kalau Teman-teman Melihat proses Politik yang ada Pertama Pilpres Mungkinkah Pemilihan presiden Itu Tidak Memunculkan Seseorang Untuk korupsi Siapapun Presidennya Menterinya Ada yang ditangkap KPK Jadi Mungkin ada Pertanyaan Apakah ada hubungannya Dengan proses Taruhlah pilpres Kemarin Kemudian yang kedua Pemilihan Gubernur Wali kota Rupati Apakah Prosesnya Sudah Menghadirkan Yang Menjauhkan Dari korupsi Hampir Setiap Minggu Atau taruhlah Satu bulan Pasti ada Kepala daerah Yang ditangkap KPK Apalagi Ketika kita Berbicara Pemilihan Legislatif Pemilihan Legislatif DPR RI Provinsi Kabupaten Kota Lebih banyak Lagi mereka Yang ditangkap KPK Selanjutnya Mungkin Pertanyaan itu Bergembang Kalau begitu Seseorang Kalian Semuanya Nanti Kalau menjadi Pemimpin Kalau begitu Antri saja Itu Itu sebagai Antri untuk Menuju Penjara Jadi Menjadi Pemimpin Menjadi Orang Hebat Di negeri Ini Sepertinya Hanya sebagai Tempat Antrian Untuk Masuk Penjara Tapi Selanjutnya Ditanyakan Apakah Teman Teman Dengan Kondisi Seperti itu Siap Untuk Menjadi Pemimpin Saya Minta Coba Apa Sania Ayu Saya Gambarkan Tadi Pemilihan Presiden Pilkada Pilek Yang Selanjutnya Banyak Masuk Penjara Sania Ayu Apakah Siap Untuk Masuk Penjara Ketika Masuk Menjadi Pemimpin Itu Sania Bisa Berkomentar Tidak Siap Pak Tapi Saya Akan Menjadi Pemimpin Saya Akan Menjadi Pemimpin Yang Benar Siap Masuk Penjara Tetapi Kalau Menjadi Pemimpin Pemimpin Yang Benar Mikhail Boleh Berpendapat Silahkan Mikhail Baik Pak Jika Saya Menjadi Pemimpin Saya Akan Menjadi Panutan Bagi Orang Orang Yang Saya Pimpin Lalu Jika Saya Bertanggung Cap Ternyata Sesuatu Dan Itu Adalah Perbuatannya Salah Maka Saya Siap Masuk Penjara Pak Dan Jika Itu Perbuatan Yang Benar Maka Saya Siap Masuk Penjara Pak Yang Disampaikan Mikhail Adalah Dia Siap Berbeda Dengan Sania Ayu Sania Ayu Konsepnya Adalah Ingin Menjadikan Yang Terbaik Tanpa Ada Proses Korupsi Tetapi Mikhail Kalau Memang Itu Kebaikan Harus Saya Perjuangkan Dan Kalau Memang Masuk Penjara Saya Harus Melawan Saya Butuh Pendapat Satu Lagi Sebelum Saya Melanjutkan Apa Itu Boleh Berpendapat Apakah Siap Masuk Penjara Ketika Menjadi Pemimpin Nanti Siap Karena Saya Ingin Menjadi Pemimpin Yang Bertanggung jawab Dan Itu Sudah Menjadi Resiko Saya Ketika Saya Mengambil Mengambil Rencana Untuk Menjadi Pemimpin Baik Terima kasih Khoirunisa Khoirunisa Sania Mikhail Itu Adalah Tiga Dialog Yang Menjadi Awal Perbincangan Kita Kali Ini Intinya Bahwa Teman-teman Semuanya Kalau Teman-teman Bertanya Kepada Pemimpin Pemimpin Yang masuk Penjara Yang sudah Pernah Masuk Penjara Itu Pasti Jawaban Mereka Kami Tidak Korupsi Jawaban Yang Paling Jauh Itu Adalah Kami Dijebak Atau Kami Terjebak Intinya Mereka Semuanya Sebetulnya Pada Awalnya Niatnya Baik Semuanya Membangun Negeri Tetapi Pada Perjalanannya Mereka Selanjutnya Tahu-tahu Masuk Penjara Inilah Yang Akan Kita Bahas Pada Kesempatan Ini Sehingga Pada LKM MTM Ini Menghadirkan Teman-teman Menjadi Pemimpin Negeri Ini Yang Anti Korupsi Menjauhkan Dari Korupsi Dan Selanjutnya Teman-teman Yang Kami Banggakan Berbicara Korupsi Ya Kalau Melihat Undang-Undang KPK Maka Dia Adalah Menyalahgunakan Keuangan Negara Misalkan Anang Anang Itu Keuangan Bapaknya Disalahgunakan Di Negara Kita Bukan Dalam Kategori Korupsi Tetapi Anang Masuk Ke Wilayah Bidana Biasa Bukan Wilayah Bidana Korupsi Dan Dia Mungkin Kalau Misalkan Bapaknya Tidak Terima Oleh Yang Dilakukan Anang Maka Akan Diproses Dan Kemudian Dihukum Tetapi Ini Temanya Bukan Tema Untuk Korupsi Jadi Tema Korupsi Adalah Tema Keuangan Negara Yang Tentunya Sumbernya APBN Dan APBD Berbicara Tentang KPK Ya KPK Dia Hanya Akan Menangani Tema-tema Korupsi Di atas 1 miliar Kalau Di bawah 1 miliar Maka Diberikan Kepada Teman-teman Kepolisian Ataupun Kejaksaan Dan Lain Sebagainya Sekarang Adalah Kembali Kepada Tema Tadi Kepemimpinan Dan Pendidikan Anti Korupsi Coba Perhatikan Para Pemimpin Yang Saya Sampaikan Tadi Mereka Ketika Sudah Terpilih Menjadi Kepala Daerah Atau Gubernur Wali Kota Bupati Bahkan Menjadi Anggota Legislatif DPR DPR Kabupaten Dan Provinsi Mereka Pasti Ada Semacam Pembinaan Bimbingan Teknis Terkait Dengan Mereka Menjadi Orang Yang Bebas Korupsi Tapi Pertanyaannya Adalah Kok Masih Ada Ya Meskipun Ada Bimtech Anti Korupsi Atau Bimtech Sebagai Pemimpin Mereka Masih Di Apa Namanya Masih Ditangkap KPK Atau Aparat Dan Sebagainya Mungkin Saya Saya Perlu Jawaban Dari Teman-teman Semuanya Mas Ariel Mungkin Bisa Merespon Mengapa Mereka Teman-teman Ini Sudah Dibimtech Anti Korupsi Tapi Kemudian Masih Ditangkap KPK Dan Kepolisian Mas Bisa Berkomentar Terima kasih Saya Menjawab Mungkin Karena Mereka Ketagihan Kan Tau Korupsi Itu Biasanya Penirapan Uang Jadi Semuanya Uang Sedikit Mungkin Karena Ketagihan Jadi Banyak Jadi Banyak Itu Ya Mungkin Ya Mungkin Juga Ada Berbagai Hal-hal Seperti Membeli Fasilitas Di Dalam Hotel Di Dalam Di Dalam Penjara Itu Sendiri Sehingga Membuat Mereka Tidak Tidak Jelat Terhadap Hukuman Tersebut Dan Ya Itu Jawaban Saya Mungkin Kalau Puan Lebihnya Mohon Maafkan Saya Terima Kasih Ariel Mas Ariel Telah Merespon Dengan Baik Meskipun Mungkin Coba Kita Dengarkan Mbak Nur Fatik Apakah Ada Respon Yang Berbeda Mengapa Mereka Sesudah Di Bimtek Diberikan Pendidikan Anti Korupsi Sebelum Menjadi Pejabat Bahkan Menjadi Bupati Gubernur Tetapi Mereka Tetap Melaksanakan Korupsi Mbak Nur Fatik Bisa Berkomentar Ya Baik Pak Terima kasih Mungkin Itu Pak Sudah Rasa Takutnya Sudah Hilang Jadi Kan Sudah Di Bimtek Korupsi Kan Sudah Dosa Tapi Masih Sajetan Dilakukan Mungkin Sudah Lupa Kalau Korupsi Sudah Dilarang Jadi Rasa Takutnya Itu Hilang Jadi Kalau Di Indonesia Itu Takut Kepada Tuhan Itu Nomor Sekian Takut Di Takut Kepada KPK Begitu Kan Gitu Kalau KPK Tidak Menangkap Polisi Tidak Menangkap Maka Aman Padahal Sebetulnya Di Negara Kita Itu Adalah Dasar Pertama Maksudnya Di Pancasila Nomor Satu Kan Ketuhanan Yang Maesah Seharusnya Mereka Semuanya Kalau Kita Mendengarkan Yang Disampaikan Mbak Nur Fatih Tadi Maka Seharusnya Semuanya Itu Tidak Ada Korupsi Karena Apa Di Dalam Agama Apapun Korupsi Itu Adalah Dilarang Taruh Mohon maaf Bagi Yang Agama Lain Saya Mencontohkan Di Dalam Agama Islam Taruh begitu Ya Allah Melaknat Terhadap Orang Yang Menyuap Dan Disuap Dalam Bahasa Korupsi Yang Korup Mengorupsi Dan Yang Menerima Korupsi Itu Tetapi Kembali Lagi Ketema Awal Sebelum Menjadi Pejabat Teman-teman Semuanya Apakah Kalau Tidak Tidak Ada Politik Uang Dalam Proses Barulah Belkada 2020 Kemarin Atau 2018 Kemarin Apakah Mereka Memberikan Pilihan Yang Sebenarnya Atau Mereka Bahkan Tidak Mau Hadir Ataupun Lainnya Mbak Laura Bisa Berkomentar Terkait Dengan Hal Itu Mbak Laura Iya Bapak Mohon maaf Tadi Saya Mohon maaf Untuk Dilangi Pertanyaannya Begini Jadi Saya Saya Menyampaikan Bahwa Korupsi Itu Salah Satunya Karena Kalau Disampaikan Dalam Agama Bahwa Laknatullah Hirasi Allah Melaknat Terhadap Orang-orang Yang Korup Dan Menerima Korup Menerima Uang-uang Korup Itu Dan Saya Mengambil Contoh Dalam Proses Pilkada Atau Pemilihan Legislatif Itu Orang Itu Kalau Tidak Menerima Uang Maksudnya Politik Uang Mereka Tidak Datang Ke TPS Untuk Mencoblos Atau Coblos Hanya Karena Pada Waktu Itu Karena Terpengaruh Karena Politik Uang Menurut Mbak Laura Bagaimana Atau Sebelum Menjawab Itu Mbak Laura Sudah Pernah Mencoblos Pada Waktu Pilek Sama Pilkada Iya Bapak Saya Pernah Mencoblos Sekali 2020 Atau 2019 Pada Saat 2020 Bapak 2020 Mendapat Amplop Atau Tidak Iya Bapak Berapa Dapatnya Kemarin Sumbansih Seorang Seorang Pemimpin Menjadi Koruptor Iya Izin Menjawab Bapak Iya Menurut Saya Kemarin Itu Kan Saya Mendapatkan Suaranya Bisa Dikeraskan Mbak Laura Bapak Sebelumnya Mohon Izin Jadi Waktu Kemarin Saya Melaksanakan Ikut Dalam Melaksanakan Pemilu Kemarin Itu Saya Mendapatkan Uang 50.000 Nah Menurut Saya Itu Itu Juga Merupakan Kesalahan Dari Saya Karena Benar-benar Kata Bapak Merupakan Sembangsih Untuk Pemimpin Saya Kedepannya Nah Padahal Dari Uang 50.000 Tadi Belum Tentu Si Orang Yang Diberikan Uang Ini Akan Memilih Si Yang Memberi Uang Ini Gitu Bapak Nah Kalau Menurut Saya Sendiri Seorang Pemimpin Yang Memberikan Uang Ini Tadi Itu Juga Akan Bisa Melakukan Korupsi Di Kemudian Hari Begitu Bapak Menurut Saya Terima kasih Laura Jawabannya Saya Juga Pengen Tambah Satu Yang Dari Jawa Mas Romdon Mas Romdon Pernah Mencoblos Pada Waktu Pemilu Atau Bilkada Terima 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 2020 2020 2020 Medapat Amplop Berapa Kemarin Waktu Nyoblos Dari Sini Sendiri Kemarin Saya Lihat Pak Terima 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 ...